Tes Krippelin Tes Krippelin adalah tes psikotes menambah angka. Pertama, kamu akan diberikan sebuah kertas dengan barisan angka yang cukup banyak. Kamu mengerjakan tes ini sesuai instruksi dari pemandu soal, cara mengerjakannya adalah mulai dari baris paling kiri, dan mulai tambahkan dua angka yang berdekatan mulai dari bawah. Tulis jawabannya di antara dua angka tersebut, lalu terus naik ke atas. Jika hasil penjumlahan lebih dari sembilan, maka tulis satuannya saja. Setelah beberapa detik, kamu akan diberikan instruksi pindah baris. Lalu kamu pindah baris ke kanan, dan mulai kerjakan lagi dari bawah. Begitu seterusnya. Dengan cara demikian, maka hasil tinggi tiap baris akan berbeda-beda, dan akan membentuk sebuah grafik. Grafik ini akan melihat seberapa konsisten kamu. Kunci lolos tes ini adalah grafik yang konsisten, lalu tulisan tangan yang rapi, serta pengerjaan yang cepat dan jujur. Tips mengerjakan tes ini adalah jangan kaku, karena akan membuat mata kamu tidak fokus, dan sediakan pensil cadangan. Karena ada risiko pensil, kamu patah di tengah mengerjakan tes krepelin. Tes Psikotest Sinonim Antonim Sinonim adalah persamaan kata, dan antonim adalah lawan kata. Usahakan cari kata-kata yang berhubungan dengan pekerjaan atau lingkungan kerja yang kamu lamar. Perbanyak perbendaharaan kata kamu mengenai sinonim dan antonim di lingkungan kerja yang umum. Contoh Sinonim Fluktuasi, gejolat Absolut, mutlak Instrument, alat Mukadimah, pembukaan Contoh Antonim Vertikal, horizontal Nisbi, absolut Ilegal, sah Tes Deret Angka Pada tes ini, seperti baris aritmatika saat SMA, Di mana soalnya berhubungan dengan angka yang memiliki pola konsisten. Kamu harus bisa membaca perubahan yang terjadi, karena soalnya berhubungan dengan kombinasi operasi hitung. Tambah, kali, kurang dan bagi. Atau kombinasi di antaranya. Contohnya adalah 2, 7, 12, 17 Dari pola bilangan ini bisa dilihat bahwa polanya adalah ditambah 5, Jadi jawabannya adalah 17 tambah 5 sama dengan 22. Tips mengerjakan tes ini adalah memperhatikan semua angka, dan jangan hanya angka yang di depan saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!